Pemirsa sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona, personal kepolisian serta unsur masyarakat bersama-sama membersihkan sejumlah fasilitas publik di titik pusat kota Cimahi, termasuk melakukan sosialisasi ke sekolah hingga pusat keramaian di kota Cimahi. Fasilitas publik menjadi tempat beresiko tinggi penyebaran virus corona atau COVID-19 perlu dilakukan upaya peningkatan kebersihan dan sanitasi oleh seluruh pihak untuk mencegah masuknya virus tersebut. Kapolres Cimahi AKBP M. Yoris Maulana Yusuf Marzuki mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Personil kepolisian, Satpo PP, BPBD Kota Cimahi, serta unsur masyarakat bersama-sama membersihkan sejumlah fasilitas publik di titik pusat kota Cimahi, termasuk melakukan sosialisasi ke sekolah hingga pusat keramaian di kota Cimahi. AKBP M. Yoris Maulana Yusuf Marzuki mengatakan pihaknya bersama-sama masyarakat membersihkan sarana umum sebagai pencegahan terhadap virus corona. Yoris beserta jajarannya membersihkan kawasan Alun-Alun Cimahi, Masjid Agung Cimahi, serta sosialisasi ke SD Negeri Cimahi Mandiri 1 dan masyarakat di pusat perbelanjaan. Yoris menilai aksi bersih-bersih fasilitas umum merupakan salah satu upaya menangani penyebaran virus corona yang saat ini menjadi perhatian seluruh negara termasuk Indonesia. Pihaknya menyatakan masyarakat tak perlu takut dalam menghadapi COVID-19. Menurutnya negara dari mulai unsur TNI, Polri, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah hadir untuk mengatasi virus tersebut. Semoga kita hanya jatuh siang ini dapat menyampaikan kepada masyarakat untuk melaksanakan budaya bergi juga baik kehidupan rumah tangganya dan juga kehidupannya di luar. Saat ini kita juga sudah menggunakan media-media sosial yang ada baik dari pemerintah dan juga pemerintah kota-media Cimahi yang selalu mengenai informasi yang benar tentang virus corona ini perlu ditahui untuk di lingkungan para media Cimahi juga sampai saat ini belum ada masyarakat yang terkena corona. Membudayakan hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi makanan yang bergizi menjadi salah satu upaya pencegahan. Virus corona ini dengan perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan bersih dan sehat diantaranya tadi yang paling penting adalah konsumsi makanan yang bergizi seimbang cuci tangan dengan 6 langkah secara benar dengan ada mengalir kemudian tidak merokok itu yang paling penting selain itu juga isi radaan cukup olahraga yang rutin serta hindari stres. Selain di pusat kota Cimahi aksi bersih-bersih di fasilitas umum juga dilakukan jajaran posek di seluruh wilayah kota Cimahi dan kabupaten Bandung Barat.